tapi kan juga harus punya calon ibunya juga masa tiba-tiba punya anak ibunya gak ada emang calon ibu kaya apa sih yang lo mau? nah sebelum kamu lanjut nonton video ini aku pengen kamu untuk subscribe subscribe this channel nyalakan loncengnya juga ya 3 2 1 udah nah gitu dong thank you ya udah subscribe oh bu arah lagi sama saya iya iya oh gitu ya bu oh susu kue iya bu pada abis yaudah makasih ya bu mir gue mesti kesuala ya nih ibunya arah gak sempet katanya belanja yaudah kamu belanja aja banyak belanjanya lumayan sih gue harus beli spamper susu aduh macem-macem deh biar aja si arah disini sama aku main ya nanti kesian kalo dia keluar lagi kan panas bener nih mir ya bener kemana sih gue pernah bercanda yah yah kamu main sama om amir dulu ya arah tunggu sama om amir ya bener amir serius lu ya dada sayang dadah tante mila alamain sama om amir dulu ya ya pas samin itu sekalian yang pojok dipotongin juga ya udah ketinggian tuh yah 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 pagi bu eh selamat pagi gimana semalem tidurnya nyanyak nyinyak bu pulas sarapan yuk ah ibu kan udah sarapan dari tadi pagi apa-apa deh kayak lagi temulin sana acara kamu hari ini mau kemana saya sih rencananya mau ke istana bu hati-hati ya iya mir 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 arah mir lo lo kok gimana sih serak tolong tolong apa iya haa 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 haaa haa 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 eh non kailah selamat siang non siang juga bapak Jalan-jalan kemana, non? Tadi barusan dari Istara, Pak. Bapak tuh udah lama ya kerja di sini? Sudah lama, non. Sejak hotel ini pertama kali dibuka. Ibu Marini juga tinggal di sini? Tinggal di sini, non. Di pavilion sebelah. Ibu Marini tinggal sendiri, Pak? Sendiri, non. Kena Neng Malfina sama Pak Andar. Itu tinggalnya di Jakarta, non. Oh, di Jakarta. Iya, non. Jakartanya di mana? Di Lenteng Agung, non. Oh, kalau Lenteng Agung saya tahu. Kebetulan, Lenteng Agungnya juga ada yang tinggal di situ. Oh. Lenteng Agungnya di jalan apa, Pak? Di Jalan Joy nomor 10, non. Yaudah, saya ke dalam dulu ya, Pak. Iya, non. Mari. Pulang! Kenapa ya sih kamu di sini apa, gembel? Pulang! Pulang! Masuk! Bisa? Ini tempat orang, kalau saya ribut di sini. Masuk, jangan berlebihan. Diam. Ayo, pulang. Pulang sekarang. Eh, mungkin dia masih belum mau pulang. Sorry, sorry, sorry. Dia bisa pulang sama gue. Gue udah bilang. Jangan ini aku campur. Mai, pulang sekarang. Bisa ada taksi banyak. Ini penanganan gue, dia balik sama gue. Udah, lu gak isu kecampur. Mai! Pulang sekarang. Masuk mobil. Hey, friend. Masuk. Tenangkan. Lu, men. Lu. Ah, cik. Lu, anjing lu, ya. Eh. Mau bilang lu santai, ya? Angkat kaki. Tempat orang. Biasa. Biasa. Mayak. Lu mau pulang sama gembel itu, lu pulang sama gue. Lu, aku disini. Biasa. Kamu udah liat kan? Dia orangnya kayak gimana. Sorry atas kejadian tadi, ya, Mai. Udah, udah, lupain aja. Mau diapain lagi? Orangnya emang gitu. Kamu gak apa-apa. Mau aku hanterin? Enggak, gak usah. Hujan lagi pula. Makasih ya. Udah ngantur dan aku pulang. Iya. Ada terjalan. Kenapa sih, Pak, selalu maksain kemauan papa sama Maya? Kapan Maya bisa ngedapatin apa yang Maya mau? Papa juga kan berhak punya keinginan. Ya, tapi kan Maya juga berhak untuk menolaknya. May. Kamu jangan menolak keinginan papa. Ini papa lakukan adalah yang terbaik buat kamu. Bukan, ini yang terbaik buat papa. Maya kan dikorbanin, disuruh kawin untuk ngelamatin kerajaan bisnis papa. Terus, apa yang Maya dapet? May, apa kamu ingat? Apa yang telah papa lakukan selama 28 tahun ini? Buat siapa? Buat siapa lagi kalau bukan buat kamu? Dan seluruh kekayaan papa ini nanti akan jatuh ke tangan kamu. Coba deh papa ingat-ingat. Emang Maya pernah minta jadi konglomerat? Minta kursi direktur? Minta puluhan perusahaan-perusahaan yang dibangun dari aset fiktif? Hasil dari utang dari teman-teman papa yang bos-bos bank itu kan? Hahaha, tahu apa kamu? Aduh papa, semua orang di luar juga tahu lah. Nah, papa pikir orang di luar sana gak bisa lihat apa seberapa besar bisnis papa sebenarnya. Pasti wartawan gembel itu yang sudah mencuci otak kamu. Kalau memang dia mau sama kamu, bilang sama papa. Dan dia tidak perlu menjelekan papa. Loh, dia tuh gak pernah lo jelekin papa. Sama sekali. Bukannya dia yang nulis otobiografi papa. Otobiografi yang papa bangga-banggain karena bisa mengharumkan nama papa. Itu karena papa membayarnya. Oh, jadi ini cuma masalah bayaran. Pantes. Papa pikir semua orang mau ngerjain apa yang papa mau cuma karena dibayar. Makanya aku dijadikan alat pembayaran untuk keluarga Santoso. Sebagai pembayaran balas budi karena nyelamutin kerajaan bisnis papa. Papa gak capek gini terus. Udahlah, pa. Tinggalin ini semua. Itu juga gak akan bikin papa jatuh miskin. Ah, bi! Ah, bi! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati kenapa sah, kenapa muka lo suntuk iya emang biasa muka lo suntuk tapi bukan berarti tiap hari gue mesti liat muka lo yang suntuk terus capek gue kenapa sih oh gue tau, lo pasti mikirin Maya ya udah deh Maya tuh udah lo ga usah pikirin lagi udah lo terima aja gitu loh apa susahnya sih men oh bentar lo pasti mikirin orang tuanya kan udah-udah semua orang juga ribut sama mertua biasa lagi orang ribut sama mertua yang ga pernah ribut sama mertua tuh Adam dan Hawa coba lo berimajinasi ngayal deh gitu misalnya gini ada lo sedang ada di sebuah pantai gitu ya terus disitu ada anak-anak kecil lagi main-main wah pokoknya situasinya indah bang begitu lo jalan kesitu terus lo nengok ke kanan lo liat disitu ada cewek dia lagi minum pinakolada gitu wah cantik dan ternyata cewek itu adalah ibu dari anak-anak itu tadi dan ternyata cewek itu adalah Maya Nyonya Mahesa ya berakhir dengan adegan jatuh dari tempat tidur terbangun dengan nafas tersengal-sengal dan keringetan gitu lo kalo gue kasih tau gitu sih lo tuh pelit banget sih sama mimpi sak gue kasih tau ya Amerika itu dibangun pake mimpi lo ngerti ga? iya dan juga kalo lo misalnya mimpi hal-hal kaya tadi itu ga muluk-muluk buat lo sah soalnya Maya tuh udah ngarepin lo banget gitu loh sekarang nih tinggal keseriusan lo doang nih sah lo udah punya privilege gampang udah ada depan mata lo ya kan? sekali langsung jadi beres ya kan? nah sekarang ya kalo lo tanya gue 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 berani bayar berapa aja supaya ada di posisi lo jangan kaya nyokap gue bolak balik nanya Mir kapan nikah? kapan nikahnya Mir? kawin gampang nikah susah ya kan? eh lo jadi yang curhat ya? ya kan lo sendiri yang bilang harusnya gampang iya gampang buat lo gampang buat gue ntar dulu besok kamu jadi check out jadi ibu sih harus balik ke Jakarta oh kebetulan besok ibu mau masak jadi mau ngundang kamu makan siang aduh usah repot-repot sih ibu eh gak apa-apa besok kebetulan anak ibu juga mau dateng kamu juga mau check out jadi sebelumnya kita makan siang sama-sama ya ayo diminum dulu ya terima kasih kayaknya lo seneng banget ya sama anak-anak buka nyangka gue sih iya sih jadi rencananya seneng gue buka laundry ini ya lo mau buka break room gitu eh kamu kalau kesini seneng-seneng bawa arah ya iya sih kalau ngelapa ibu beli nasi ya karena mereka juga gak mau kali anak yang terkontaminasi sifat buruk dari lo eh eh nah aja kan lo liat sendiri kemarin gue main sama si arah seneng banget tau iya sih pas gue kemarin pulang dia bilang mbak aku mau lagi dong udah jak main sama om Amil Tuh makanya anak kecil tuh gak bisa bohong Mir pengen banget punya anak Mir punya anak tapi kan juga harus punya calon ibunya juga masa tiba-tiba punya anak ibunya gak ada emang calon ibu kayak apa sih yang lo mau? yaa yang punya sifat merawat sekibuan gitu deh oh berarti bukan calon ibu yang kakinya jenjang kalo kakinya jenjang tuh nilai tambah buat gue gini gini jadi jadi nanti kalo gue udah punya anak bisa ngebanggain juga kalo anak lain tuh ngebanggainnya betulnya tuh nyokap gue bisa nyanyi tapi yaa yang selamat menikmati